UNRIVALET MEDISIN GOD SEASON 127 Bab 1271, jadi, ini adalah alam dewa. Fang Tian menatapkan Wu yang sombong di kejauhan, ekspresinya berubah muram. Pada akhirnya, Ye Yuan tidak bisa datang. Senior, aku akan pergi dan melawannya, kata Teng Yun. Fang Tian meliriknya, kamu tidak perlu pergi dan mati. Dengan kekuatannya saat ini, memusnahkanmu hanyalah masalah jentikan jari. Anda tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan dewa asal dewa. Fang Tian memahami selama 10.000 tahun dan hanya-hanya memahami konsep-konsep ke alam dewa langit. Justru karena itulah dia bahkan lebih sadar akan betapa menakutkannya alam dewa asal. Selain itu, bahkan surga mutlak saat itu tidak dapat membunuhkan Wu. Sekilas kekuatannya bisa dilihat sekilas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dengan kekuatan Teng Yun, dia juga tampak putus asa. Fang Tian menghela nafas dan berkata, menunda setiap detik, ku rasa. Jika Ye Yuan bisa berhasil, dia akan membantu membalas kita. Jika tidak, maka alam surgawi juga akan berakhir di sini. Teng Yun tidak bisa menahan perasaan tertahan ketika dia mendengar itu. Dia telah mengikuti Fang Tian selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat sebelumnya Fang Tian berbicara dengan nada seperti ini. Dia tahu bahwa Fang Tian benar-benar sudah kehabisan akal. Bahkan jika Fang Tian mempertaruhkan kehidupan lama ini, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan kan Wu. Tetapi pada saat ini, Cao Yun Zi datang dengan cemas untuk menemukan, dan berkata, senior, orang itu terlalu sombong. Orang-orang di bawah ini semua mendidih dengan kemarahan yang benar dan semuanya meminta untuk berperang. Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Petik 2 Alis Teng Yun berkerut, dan dia berkata, sekelompok pria yang menganggap diri mereka sempurna. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ras iblis diremas dari tanah liat? Fang Tian berkata kepada Teng Yun, kamu pergi dan hilangkan mereka sedikit. Mintalah setiap orang untuk tidak bertindak sembarangan tanpa hati-hati. Mereka tidak tahu teror dari Dewi Surgawi, jadi menjadi seperti ini juga bisa dimengerti. Aku akan pergi dan berhadapan dengan Kanuo. Petik 2 Selesai berbicara, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya. Dengan pil obat memasuki perutnya, Ye Yuan merasa seperti dia akan meledak. Kekuatan obat yang melonjak muncul dengan sembrono di dalam tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya tidak tahan lagi dan langsung meledak berkeping-keping. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Kakak Yuan. Kakak laki-laki. Tuan muda. Tapi mereka semua tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka semua berteriak dan berlari menuju Ye Yuan. Namun, nyaris tidak mengambil dua langkah. Mereka dihentikan oleh kekuatan yang kuat dan tidak dapat bergerak satu inci ke depan. Suara tenang terdengar di samping telinga mereka. Dia belum mati. Jangan berteriak dan bertengkar. Anda semua, lihat, kata Kunwu. Semua orang terkejut. Memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas. Mereka menemukan bahwa Ye Yuan yang hancur tidak tersebar di mana-mana, tetapi membeku dan tidak menghilang. Diagram Tai Chi yang sangat besar muncul dari udara tipis sekali lagi, memadatkan daging dan darah Ye Yuan di dalamnya. Senior, ini, apa yang terjadi? Apakah Big Brother Yuan baik-baik saja? Li Er tidak yakin apa artinya dan masih bertanya dengan gugup. Adegan tadi benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat itu, dia hanya merasakan kepalanya berdengung, pikirannya benar-benar kosong. Tapi Kunwu berkata dengan pandangan acu-ta'acu, heh, bagaimana bisa tubuh berdaging fana menahan Heavenly Dao? Membangun kembali setelah rusak, ia membentuk kembali Heavenly Dao dengan pil obat. Saat ini, Heavenly Daonya yang lebih rendah akan membentuk kembali esens, energi, dan spirit, sehingga dapat menahan Heavenly Daonya. Petik 2 Semua orang saling bertukar pandang ketika mendengar itu, semua tampak ragu-ragu. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa mencapai realiti dewa akan memiliki hal seperti itu terjadi. Cara Ye Yuan menerobos benar-benar terlalu menakutkan. Melihat ekspresi di wajah semua orang, Kunwu tersenyum dan berkata, jika itu 100 ribu tahun yang lalu, dia menerobos ke dewa alam secara alami tidak perlu seperti ini. Tapi sekarang, huhu, orang secara alami tidak bisa menggunakan cara normal untuk melakukan terobosan. Situasinya saat ini sama saja dengan mengoperasikan miniatur Heavenly Dao dalam tubuhnya sendiri, dan tidak memiliki korelasi dengan dunia luar lagi. Tapi kalian yakin, ketika dia menerobos ke alam dewa mendalam groto, kekuatannya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam dewa mendalam groto yang biasa. Meskipun penjelasan Kunwu beralasan dan beralasan, dengan hubungan semua orang dengan Ye Yuan, tidak melihat Ye Yuan memulihkan penampilan aslinya dengan mata mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mengatur pikiran mereka dengan nyaman. Tapi keadaan Ye Yuan saat ini benar-benar berbeda dari pemandangan mengerikan yang dilihat semua orang. Dia merasa seperti telah kembali ke rahim ibunya. Semuanya begitu tenang dan damai. Pada saat ini, dia merasa seperti melayang di atas lapisan kesembilan surga, menghadap semua kehidupan. Seolah-olah rilem surgawi segalanya, dia bisa mengambil semuanya ke hadapannya. Ini adalah, dunia tanpa akhir, Wu Fang City. Tatapan Ye Yuan saat ini sedang menatap kota Wu Fang Rilem sebawah saat ini. Kota itu masih sibuk seperti biasa. Semua orang datang ke tanah suci alkimia ini untuk bersiarah. Sejak tempat ini menghasilkan Ye Yuan, reputasi tanah suci alkimia tidak bisa lagi terguncang. Itu, ayah. Ye Yuan terkejut. Siapa yang dia lihat adalah Ye Hang. Ye Hang saat ini sedang duduk tinggi di atas di City Lord Manor, menandatangani sesuatu untuk orang-orang di bawah ini. Ternyata dia sebenarnya adalah penguasa kota Wu Fang City. Hehe, 10 tahun, ayah benar-benar melakukannya. Meskipun ada Ye Yuan di sekitar, perjanjian 10 tahun awalnya sudah bukan apa-apa. Tapi Ye Hang masih belum santai. Dalam 10 tahun, Ye Hang berhasil menembus ke puncak alchemis Sovereign, menjadi penguasa kota Wu Fang ini. Kakeknya, Ren Xing Chun, jelas sudah melepaskan tahtanya. Hati Ye Yuan bergerak dan melihat bahwa Ren Xing Chun saat ini berkultivasi dalam pengasingan tertutup di dalam ruang rahasia. Selain itu, Ren Hongling saat ini sedang berbicara dengan seorang gadis remaja. Gadis kecil itu sebenarnya 70% hingga 80% mirip dengan Ren Hongling di antara kedua alisnya. Dia juga terlihat agak mirip dengannya. Mungkinkah gadis kecil ini, sebenarnya adikku, Haha, dengan seorang saudari untuk melakukan kesalahan anak atas nama saya, itu juga membuat hati saya jauh lebih mudah. Petik 2. Menemukan adegan ini, Ye Yuan juga terkejut. Usia Ye Hang dan Ren Hongling tidak dianggap tua. Mereka, yang tanpa anak, melahirkan seorang saudari untuknya mengurangi rasa bersalah Ye Yuan secara signifikan. Setelah itu, tatapan Ye Yuan menyapu dan melihat Tranquil Cloud Sekte yang seperti matahari siang. Tranquil Cloud Sekte saat ini adalah kebaikan yang tahu berapa kali lebih hebat dari sebelumnya. Di dalam sekte, Long Tang mengenakan pakaian Master Sekte. Dia benar-benar menjadi master dari Tranquil Cloud Sekte. Melihat semua ini, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan perubahan emosi. Dalam sekejap mata, sudah hampir 20 tahun sejak dia meninggalkan dunia tanpa akhir. Meskipun dunia tanpa akhir hanyalah dunia kecil, itu memiliki dampak luar biasa pada Ye Yuan seumur hidup ini. Tentu saja, di mata Ye Yuan saat ini, dunia tanpa akhir bahkan tidak dihitung sebagai dunia kecil. Karena bahkan alam surgawi ini juga semata-mata dunia empirean. Di luar, ada ruang yang lebih luas. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia mengalihkan pandangannya ke klan naga alam surgawi, dan itu tanpa sadar menjadi niat. Di atas langit, Fang Tian dan Heavenly Vien Got saling berhadapan dari kejauhan, sepertinya berbicara tentang sesuatu. Vien Got Kanuo surgawi benar-benar muncul sekali lagi. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan panik dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Kanuo yang selangkah lebih cepat pada akhirnya. Sama seperti Ye Yuan terbakar dengan kecemasan, kesadaran Ye Yuan tiba-tiba ditarik pergi. Dia hanya merasakan matanya kabur, pemandangan kembali ke Gutsfall Mountain Rang lagi. Merasakan tubuh baru ini, Ye Yuan merasa seperti memiliki kekuatan yang tak terbatas. Seolah seluruh dunia bisa digunakan olehnya. Jadi, ini adalah alam dewa. Ye Yuan bergumam. Bab 1272. Bukankah ini senior yang mengalahkan iblis itu pada hari itu? Haha, dia akhirnya mengambil tindakan. Dengan keberadaannya, umat manusia dijamin. Petik 2. Siapa tuan itu? Apakah dia sangat kuat? Heh, lebih dari kuat. Terakhir kali, iblis itu mengambil keuntungan dari surga yang melampaui Raja Surgawi dan pertempuran Suge Kingsuan sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar dan menyergap klan naga. Tuan ini yang membuat langkah untuk mengusirnya. Sangat tangguh. Orang ras setan itu terlalu sombong, untuk benar-benar mengatakan apapun alam surgawi. Sungguh menggertak bahwa Realm Divine saya tidak memiliki siapa-siapa. Petik 2. Kemunculan Fang Tian yang tiba-tiba memberi kekuatan besar pada klan naga pil yang menenangkan. Adegan dia mengalahkan kanuo hari itu masih jelas dalam pikiran semua orang. Serangan yang mengejutkan surga itu meninggalkan kesan yang sangat dalam pada semua orang. Dan hanya pada saat itulah pembangkit tenaga listrik ras manusia tahu bahwa ternyata umat manusia masih memiliki keberadaan yang sebanding dengan surga yang mengalahkan Raja Surgawi. Dengan ini, hati mereka akhirnya kembali ke tempatnya. Mereka tidak tahu seberapa kuat kanuo dan juga tidak tahu seberapa kuat Fang Tian. Dalam pandangan mereka, surga yang melampaui Raja Surgawi yang bertarung melawan tiga musuh besar sendirian dan bahkan membunuh salah satu dari mereka sudah sangat kuat hingga ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat kedua orang ini, mereka juga tidak akan lebih kuat dari Ye Yuan. Oleh karena itu, orang-orang bodoh tidak takut, kalimat ini, masih masuk akal. Emosi Fang Tian jauh dari santai seperti mereka. Heh, Fang Tian bocah, kau dan aku telah berjuang selama 50 ribu tahun. Hari ini, dewa ini akhirnya akan membuangmu ke tanah. Katakan wo sambil tertawa dingin. Sejak ditekan oleh surga absolut sejuta tahun yang lalu, kanwo bisa dikatakan tertekan secara ekstrim di wilayah hutan abadi. Sepanjang jalan hingga 50 ribu tahun yang lalu, dia melihat Heavenly Dao menyusut ke nol, dan manusia tidak lagi dapat melangkah kaki ke alam dewa. Dia pikir kesempatannya telah datang. Tidak menyangka bahwa Fang Tian yang sedikit dikenal itu melonjak, eksis sekali lagi. Menuju Fang Tian, kanwo sangat membenci. Sekarang, dia akhirnya kembali ke puncak, kembali sebagai seorang raja dengan dunia dewa surgawi. Bagaimana mungkin ada logika Fang Tian tidak mati? Tapi First Level berkata dengan wajah seperti sumur tua tanpa riak, kanwo, kamu tidak berhasil bahkan setelah berjuang selama 1 juta tahun, mungkinkah kamu masih terlalu keras kepala untuk menyadari kesalahanmu. Dao surgawi alam surgawi ini tidak bisa mentolerir Anda. Bahkan jika Anda kembali ke puncak, apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah pasangan lelaki tua ini? Jangan lupa, bahkan jika Anda lebih kuat, Anda juga hanyalah alam setengah dewa. Tidak ada celah yang tidak dapat diatasi di antara kita. Petik 2 Kata-kata Fang Tian membuat jantung kanwo berdebar. Kata-kata Fang Tian mencapai sasaran. Saat itu, Lord Vian Empyrean membuatnya dan Yue Ji mencari daerah Immortal Grove, dan menemukan harta karun roh surgawi Empyrean Immortal Grove. Mereka menemukan wilayah itu dan memasukinya, tetapi 1 juta tahun berlalu, dan mereka masih belum menyelesaikan misi. Bukan karena kekuatan mereka tidak cukup kuat, itu karena surgawi dao daerah Immortal ini menolak penampilan mereka. Mungkinkah Fang Tian ini mendapatkan beberapa kartu truf lagi, itu sebabnya dia sangat percaya diri. Harta karun roh Empyrean tidak bisa diduga dengan akal sehat. Pada saat ini, Fang Tian sudah tidak memiliki cara lain dan hanya bisa memakai strategi benteng kosong, membuatkan Wu takut. Tapi sepertinya strategi benteng kosong ini tampaknya agak efektif. Heh, lalu bagaimana? Kamu memang sangat tangguh, tetapi dibandingkan dengan surga mutlak saat itu, kamu masih sedikit lebih rendah. Bahkan Absolute Heaven tidak bisa melakukan apapun pada dewa ini, bisakah orang-orang seperti Anda? Selain itu, dewa ini telah memperoleh Manik Fiensos sekarang. Kekuatan saya bahkan lebih besar dibandingkan saat itu. Hari ini, aku ingin melihat apakah Heavenly Dao Regen Immortal Grove ini benar-benar sekuat itu. Kata Kanuo dengan senyum dingin. Dia tidak mudah digertak, bersiap selama bertahun-tahun, bagaimana ia bisa dengan mudah menyerah. Energi iblis yang berputar menyebar dari tubuh Kanuo. Awan gas hitam benar-benar menghancurkan langit dan mengaburkan matahari. Hanya pada saat ini manusia-manusia itu sebelum tahu betapa mengerikannya kekuatan Kanuo ini. Ekspresi Fang Tian sangat buruk. Dia juga tidak menyangka bahwa Kanuo ini sebenarnya sangat menentukan untuk membunuh. Dia bahkan tidak bisa menunda selama setengah detik. Dia tahu bahwa itu sudah tidak ada jalan keluar. Fang Tian tidak menghargai hidupnya, dia tidak tahan melihat 10.000 mil daratan menjadi lautan darah. Tanpa ragu sedikitpun, Fang Tian melepas segelnya di lautan energi esensi. Sebuah gelombang energi esensi yang kuat membuat pembangkit tenaga listrik keras manusia sangat terinspirasi dengan antusiasme. Kekuatan yang seimbang. Hanya melihat besarnya energi esensi, ia dan Kanuo sama-sama milik alam setengah dewa, nyaris tidak ada perbedaan. Tapi setelah rilis segel energi esensi, penampilan Fang Tian menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, Kanuo pertama kali tertegun, lalu dibakar dengan amarah yang mengerikan. Pada akhirnya, dia tertawa liar. Hahaha, ternyata kamu sudah lampu ke daluar sayang kehabisan minyak. Fang Tian yang luar biasa. Anda telah menggertak dewa ini begitu pahit beberapa tahun ini. Hari ini, dewa ini akan membuatmu menjadi debu. Hanya dengan begitu ia bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Kanuo tertawa karena sangat marah dan berkata. Baru sekarang dia tahu bahwa Fang Tian sudah lama lampu mati. Jika dia tidak takut pergi terakhir kali, tidak akan ada masalah hari ini sudah lama. Dia tidak akan perlu memulihkan kekuatan puncaknya dan akan dapat menangkap semua orang yang menjadi ancaman baginya dalam satu gerakan. Sekarang, dia menyanyiakan sebagian besar waktu setahun dengan sia-sia. Tapi apa yang dia tunggu adalah hasil seperti itu. Senior, kami akan bertarung bersamamu. Pada saat ini, lebih dari selusin tokoh tiba di udara, berdiri bersama dengan Fang Tian. Teng Yun, Long Min, Zhong Zizen, dan sisanya mengungkapkan penampilan yang menentukan. Adegan ini agak serius dan menggugah. Huh, banyak semut. Dewa ini akan membiarkan Anda semua melihat hari ini, seperti apa menjadi Vien God Surgawi. Petik 2. Kanuo memandang semua orang dengan jijik. Kedua tangan membentuk segel, kekuatan hukum yang menakutkan melayang di antara langit dan bumi. Di atas kekosongan itu, energi jahat raksasa itu berangsur-angsur terkondensasi untuk membentuk idola Dharma Iblis Sejati Raksasa. Kekuatan yang dipancarkan oleh idola Dharma Iblis Sejati itu membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Brahmat Rufien, One Palm Destroying World, Petik 2. Suara dingin Kanuo terdengar seolah-olah dia meniup klakson yang menghancurkan dunia. Idola Iblis Dharma Sejati perlahan membuka matanya. Semua orang merasa darah mereka membeku. Perasaan itu benar-benar seperti Armageddon. Idola Dharma Iblis Sejati ini terlalu menakutkan. Tatapan semua orang tanpa sadar berkumpul diselusin profil di udara. Itu harapan terakhir mereka. Kulit wajah Fang Tian pucat pasi. Tidak ada yang yakin apakah itu karena dia sudah menjadi lampu yang sekarat, atau karena tekanan yang diberikan oleh idola Dharma Iblis Sejati kepadanya. Idola Iblis Dharma Sejati perlahan mengangkat telapak tangannya. Aroma keputusasaan langsung menyapu seluruh pusat kekuatan manusia. Hahaha, nikmati keputusasaan terakhir ini. Setelah hari ini, umat manusia akan terhapus secara menyeluruh dari wilayah Immortal Grove. Wilayah Immortal Grove ini adalah ras Iblisku. Katakan Wu dengan tawa gila. Sebuah telapak tangan perlahan menekan. Seluruh ruang sepertinya tergencet. Kekuatan penghancur dunia, itu benar-benar bukan sesumbar. Lakukan. Fang Tian mengumpulkan semua energi esensi terakhirnya. Sebuah telapak tangan muncul dengan berani. Kekuatan yang menakutkan menyambut telapak tangan Iblis yang sejati. Kekuatan Fang Tian tidak bisa dikatakan tidak kuat. Tempat ini sebenarnya hanya bagus diblokir telapak tangan Iblis yang benar. Kelompok-kelompok kekuatan lainnya juga tidak memiliki keraguan sedikitpun, mengeluarkan semua kekuatan mereka satu demi satu, menyambut telapak tangan Iblis sejati. Diblokir. Haha, diblokir. Petik 2. Diselamatkan. Jika telapak tangan ini mendarat, kita pasti sudah mati. Petik 2. Senior ini memiliki kekuatan yang tangguh, untuk benar-benar dapat memblokir telapak tangan yang mengerikan. Namun, kegembiraan orang-orang untuk selamat dari bencana belum berlangsung selama dua napas waktu, dan wajah semua orang sudah berubah secara drastis. Bab 1273, mendukung langit dengan satu tangan. Pu, pu, pu. Di udara, kelompok ras manusia dan ras Iblis sebenarnya memuntahkan darah pada saat yang sama. Penghalang yang dibuat oleh sekelompok-kelompok kekuatan setiap ons kekuatan terakhir, hancur dengan ledakan keras. Lebih dari selusin angka jatuh dari udara tanpa daya. Pohon Iblis terus mendarat tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Senior Fang Tian. Teriak Teng Yun, mengumpulkan energi esensi yang tidak banyak tersisa, mengikat Fang Tian, yang berada di ambang kematian. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana, bagaimana dia bisa sekuat itu? Manusia dan Iblis, dua lusin ras atas pembangkit tenaga listrik puncak, sebenarnya bahkan tidak bisa bertahan melewati dua napas waktu. Ya, penglihatanku tidak gagal, kan? Petik 2. Viengot ini tampaknya agak berbeda dari yang sebelumnya. Dia, dia sangat kuat. Di mana surga meliputi Raja Surgawi. Mengapa surga yang mengalahkan Raja Surgawi tidak muncul sampai sekarang? Mungkinkah itu, dia? Hanya pada saat ini manusia dan Iblis, dua seniman bela diri ras, tahu betapa kuatnya kekuatan Kanuo. Telapak tangan apokaliptik itu tidak berteriak untuk menakuti orang. Di bawah telapak tangan, Fang Tian ditambah lebih dari 10 manusia dan Iblis, dua pembangkit tenaga listrik puncak ras, semuanya dikalahkan. Kartu truf apa yang masih harus mereka tolak? Pada saat ini, seseorang akhirnya memikirkan Yeyuan dan menemukan bahwa dia tidak pernah muncul sebelumnya dari awal hingga akhir. Pemimpin ras manusia ini benar-benar melarikan diri pada malam pertempuran. Untuk sesaat, omelan menjengkelkan menyebar di antara kerumunan. Tentu saja, bahkan lebih. Merasa takut. Telapak tangan idola Iblis Dharma Sejati masih perlahan mendarat. Bumi bergetar. Semakin banyak waktu seperti ini, semakin mereka berharap akan ada penampilan penyelamat, dan juga menghina tindakan Yeyuan melarikan diri dalam menghadapi bahaya. Semakin banyak orang memarahinya, semakin nastier. Semua ujung tombak semua menunjuk ke Yeyuan. Yeyuan pergi secara rahasia. Orang-orang yang tahu tidak banyak. Bahkan eselon atas dua ras, mereka yang tahu juga banyak sekali. Melihat adegan ini, Teng Yun dengan serius tidak bisa menahan diri dan berteriak dengan marah. Semua tutup untukku. Suara Teng Yun mirip dengan lonceng besar, langsung menekan semua suara yang menegur. Kalian semua orang bodoh yang bodoh ini. Yeyuan, dia masuk jauh ke dalam wilayah yang dilarang oleh dewa untuk mencari kesempatan menjadi dewa untuk berurusan dengan Kanuo, menghadapi kematian. Anda semua, orang-orang yang tidak berguna ini, masing-masing dari Anda hanya tahu bagaimana menyalahkan surga dan orang lain. Pikirkan baik-baik, apakah Anda sudah bekerja keras sebelumnya? Petik 2. Semua orang terdiam, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Yeyuan benar-benar tidak muncul dalam waktu yang lama. Tidak ada yang mengira bahwa dia benar-benar memasuki wilayah yang dilarang oleh dewa. Itu adalah tempat yang bahkan pembangkit tenaga listrik dewa alam tidak berani melangkah ke. Sepertinya surga yang mengalahkan Raja Surgawi, mereka semua sudah lama tahu bahwa kekuatan iblis ini tak terbendung. Itulah sebabnya dia akan menggunakan metode ekstrim semacam ini untuk mencari petunjuk terakhir tentang titik balik bagi umat manusia. Tetapi bisakah dia berhasil? Sudah lebih dari 100 ribu tahun. Berapa banyak orang berbakat tiada banding yang tidak dapat membuka pintu ajaib itu juga? Mungkinkah surga yang melampaui Raja Surgawi berhasil? Hahaha, gentar, putus asa, segala sesuatu yang Heavenly Empyrean Immortal Groove ciptakan, dewa ini akan benar-benar menghancurkannya hari ini. Hahaha. Di udara, tawakan wo yang tinggi dan perkasa muncul. Di hari dan zaman ini tanpa alam dewa, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Cepat, oh buka konstelasi 28. Penjaga roh, Grand Array. Pada saat ini, suara lemah Fang Tian datang. Teng Yun tidak yakin apa artinya, tapi dia masih bereaksi pada saat pertama. Cepat, Four Symbols Family Clans mengaktifkan Array penjaga roh pada saat yang sama. Teng Yun meraung keras. Meskipun keempat klan tidak bersama-sama, mereka memiliki formasi Array yang mengirimkan berita di antara mereka sendiri. Perintah Teng Yun menyebar di empat klan segera. Grand Array diaktifkan. Array empat simbol melonjak ke langit, bekerja bersama satu sama lain dari kejauhan. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam, roh-roh dari empat simbol tampaknya telah memperoleh dorongan, menyatu di atas langit klan naga dalam sekejap. Roh keempat simbol itu masing-masing memberikan raungan panjang, membentuk resonansi yang menakutkan satu sama lain. Sebuah penghalang besar mengembun dan terbentuk di langit klan naga. Melihat adegan ini, tatapan semua orang yang putus asa mengungkapkan harapan sekali lagi. Semua orang tidak menyangka bahwa empat klan mengaktifkan Array penjaga roh di saat yang sama, sebenarnya bisa memiliki efek seperti itu. Ledakan. Telapak hitam raksasa mendarat tepat ke penghalang, bergetar sampai bumi bergetar. Diblokir, tidak berpikir bahwa klan keluarga empat simbol masih memiliki Array besar yang tangguh. Serangkaian suara tergetar datang dari kerumunan. Melihat bahwa penghalang itu sebenarnya efektif, Teng Yun juga sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa roh empat simbol keluarga klan menjaga Grand Array sebenarnya masih memiliki efek seperti itu. Senior, berhasil, Teng Yun berkata dengan gembira. Fang Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, A ini tidak berguna. Fang Tian saat ini sudah mencapai ambang kematian. Dia hanya bertahan di sana dengan satu nafas terakhir dan mungkin mati kapan saja. Tapi kata-kata Fang Tian membuat hati Teng Yun tenggelam. Tapi Kanuo melihat pemandangan ini dengan dingin dan berkata dengan sinis dingin, empat simbol resonansi. Hehehe, jika itu leluhur empat klan di sini, resonansi empat simbol ini secara alami akan kuat. Tapi itu memalukan, oh, itu memalukan. Petik 2. Sebuah manik hitam samar-samar terlihat di dahi Kanuo. Energi jahatnya melonjak beberapa kali tiba-tiba. Kekuatan idola iblis Dharma sejati itu juga melejit beberapa kali. Retak, retak, retak. Di bawah telapak tangan iblis, penghalang itu hanya berlangsung selama beberapa saat, dan retakan sebenarnya mulai muncul. Suara menusuk telinga itu membuat wajah-wajah seniman bela diri kedua ras berubah pucat pasi dalam sekejap. Masih tidak bisa bekerja. Retakan pada penghalang menjadi lebih dan lebih. Akhirnya, tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan, itu benar-benar runtuh. Roh keempat simbol juga tidak bisa menahan kekuatan semacam ini, langsung berubah menjadi ketiadaan. Bergemuruh. Telapak tangan raksasa itu semakin dekat. Tekanan semakin dekat. Berpisah. Telapak tangan raksasa belum sepenuhnya mendarat, dan sekelompok seniman bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah sudah tidak bisa menahan tekanan ini, muntah darah segar dalam suap besar. Bang, bang, bang. Mendaratkan sepersekian lagi, beberapa tubuh seniman bela diri langsung meledak, menjadi kejang menjadi pasta daging. Wajah Teng Yun dan yang lainnya buruk rupa. Kan Wo ini terlalu kuat, kuat sampai membuat orang putus asa. Dia akhirnya tahu sekarang, mengapa Ye Yuan ingin masuk jauh ke dalam wilayah yang dilarang dewa, untuk mencari harapan yang hampir mustahil itu. Tanpa alam dewa, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Uh, work. Telapak tangan raksasa itu sudah menggantung di atas kepala mereka. Teng Yun akhirnya tidak bisa menahan memuntahkan seteguk darah segar. Serangan itu sebelumnya sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Saat ini, dia sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan, dan dia masih harus menaburkan sebagian energi esensi untuk pergi melindungi Fang Tian. Dia sudah hampir mencapai batasnya. Mungkinkah itu berakhir di sini? Teng Yun berkata dengan enggan. Hahaha, Immortal Grove Heavenly Vien God tidak lebih dari ini. Anda menekan dewa ini selama sejuta tahun, hari ini, dewa ini akan mendapatkan semuanya kembali, baik pokok maupun bunga. Brahmat Rufien, bunuh aku. Petik 2 Di tengah tawal liar Kanuo, telapak tangan raksasa mendarat dengan keras. Tampak keputusasaan muncul di wajah semua orang. Ini depan dan belakang seratus napas waktu, mereka tampaknya jatuh ke delapan belas tingkat neraka. Di tengah kerumunan, tangisan tragis naik satu demi satu. Ini adalah seruan keputusasaan. Ledakan. Tepat pada saat ini, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti. Udara mengepul keluar, langsung menyapu seratus ribu mil jauhnya. Gelombang udara menyapu serangkaian angin kencang, bertiup sampai mata semua orang tidak bisa membuka. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka dan memfokuskan mata mereka untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat tubuh kecil dan lemah, benar-benar menggunakan satu tangan, dan mendukung telapak tangan Brahmatruvian. Bab 1274, dalam sentakan jari, pasukan dikurangi menjadi debu. Tidak penting dan lemah, itu dibandingkan dengan idola Dharma Iblis Sejati. Menghadapi idola Dharma yang benar itu seperti melihat gunung yang besar, angka itu sama sekali tidak signifikan. Tapi dia hanya menggunakan satu tangan dan menyanggat telapak tangannya yang besar itu. Kamu Yuan. Surga melampaui Raja Surgawi. Itu adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Hahaha. Surga yang melampaui Raja Surgawi akhirnya bergegas kembali. Petik 2. Penampilan Ye Yuan membuat semua orang sangat bersemangat. Sebelumnya, Spirit Bristle Divine King berkata bahwa surga yang mengatasi Divine King masuk jauh ke dalam wilayah yang dilarang oleh dewa, mencari peluang untuk menjadi dewa. Sekarang ketika surga yang melampaui Raja Surgawi kembali, mungkinkah itu? Dia berhasil. Dengan pemikiran itu, mereka merasa hati mereka hampir melompat keluar. Ketika Fang Tian melihat sosok Ye Yuan, sebenarnya ada jejak tambahan kilau di mata mati itu. Teng Yun bahkan mulai gemetar karena kegembiraan. Dia menggenggam tangan Fang Tian dan berkata dengan gelisah, Senior, dia. Dia kembali. Hahaha. Dia benar-benar kembali. Saya katakan, mungkinkah dia? Bisakah dia? Fang Tian tidak berdaya untuk berbicara, tetapi dia masih mengangguk dengan kuat. Saat ini, dia bisa memastikan bahwa apa yang menyebabkan beberapa hari fenomena langit dan bumi ini pasti Ye Yuan. Selama dia kembali, dia pasti telah menembus ke alam dewa. Selain itu, pemahaman konsep Fang Tian lebih dari besarnya lebih kuat dibandingkan yang lain. Dia bisa merasakan aura yang sulit dipahami dan tidak berwujud di tubuh Ye Yuan. Perasaan semacam itu seolah-olah apa yang dia hadapi adalah Dao Surgawi. Mata Kanuo menjadi lingkaran lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dia tahu seberapa kuat Brahmat Rufien. Tapi Ye Yuan benar-benar memblokirnya hanya dengan satu tangan. Brahmat Rufien, hancurkan aku. Petik 2. Kanuo mendesak Bet Vien Sos ke batas. Kekuatan telapak tangan Brahmat Rufien melonjak. Ye Yuan mendengus dingin dan memberikan telapak tangan dengan flip tangan. Telapak daging mungil bersentuhan dengan telapak tangan Brahmat Rufien sekali lagi dan sebenarnya secara langsung mengejutkan telapak tangan besar itu. Idola Dharma Brahmat Rufien tampaknya telah disambar petir, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Akhirnya, dengan suara keras, itu langsung menghilang menjadi tidak ada apa-apa. Ketika powerhouses ras iblis melihat adegan ini, bola mata mereka muncul. El lelucon macam apa ini? Brahmat Rufien, sebenarnya tersebar oleh satu telapak tangan. Orang yang berbicara adalah Vien Got Jialan. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia bahkan curiga ada masalah dengan matanya. Seberapa kuat Brahmat Rufien? Saat itu, ketika Absolute Heaven berhadapan dengan Lord Kanuo, dia juga menjaga jarak yang cukup jauh dari gerakan ini. Tapi sekarang, itu benar-benar tersebar oleh satu telapak tangan Ye Yuan. Murid Yue Ji juga mengerut. Demikian juga, sebagai Dewi Surgawi, dia secara alami menyadari aspek hebat dari Brahmat Rufien, langkah ini. Teknik bela diri ini diturunkan oleh yang mulia, Vien Lord, dan kekuatannya tidak terbatas. Meskipun Kanuo tidak dapat melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, itu juga sama sekali bukan apa yang bisa dikalahkan oleh penduduk asli dunia Empyrean. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa, Ye Yuan menguatkan daunnya dan menjadi dewa. Tetapi bagaimana ini mungkin? Ye Yuan tidak peduli dengan keheranan semua orang, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, itu sudah di samping Fang Tian. Senior, Ye Yuan datang terlambat dan telah membuatmu menderita. Sambil berbicara, Ye Yuan mengulurkan dua jari. Sebuah bola lampu hijau muncul di ujung jarinya. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan mengetuk glabela Fang Tian. Lampu hijau menyala dan menghilang, menyuntikkan dirinya ke tubuh Fang Tian. Kekuatan hidup kolosal langsung bersinar di dalam tubuh Fang Tian, membuatnya jauh lebih energi. Ye Yuan, ini, ini. Fang Tian melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Fungsi tubuhnya memperoleh pemulihan hampir secara instan. Dia yang sudah hampir mati sebenarnya dihidupkan kembali secara ajaib. Ye Yuan berkata, ini adalah kehidupan yang saya cari dari Kun Wu Senior. Dengan gumpalan vitalitas ini, itu bisa menjamin Anda seratus tahun umur. A ratus tahun. Fang Tian menghirup udara dingin, menatap Ye Yuan seolah dia melihat hantu. Sebelumnya, Ye Yuan mengeluarkan upaya Hercules sebelum memperbaiki peringkat wawasan Misterius Heavenly Fragrance Life Extending Pill, memperpanjang umurnya hingga 30 tahun. Sekarang, hanya sedikit vitalitas yang bisa menjamin umur panjangnya 100 tahun. Ini hanya sesuatu yang tak terbayangkan. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, itu benar. Kekuatan Senior Kun Wu adalah apa yang tidak dapat kita bayangkan. Jika bukan karena Anda sudah mencapai titik di mana Anda adalah lampu kedalu warsa yang kehabisan minyak, hanya gumpalan vitalitas ini sudah cukup untuk memperpanjang umur Anda selama 10.000 tahun. Semua orang terkejut karena terkejut. Bahkan pil obat yang paling kuat juga tidak dapat memperpanjang umur 10.000 tahun. Ye Yuan mencari total untuk dua gumpalan vitalitas. Satu untuk Fang Tian, tapi yang lain untuk ibunya. Ye Yuan, kamu, bisakah kamu memiliki? Teng Yun bukan orang yang tidak tahu bagaimana menyampaikan arti kata-katanya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus mengatakannya. Dia sangat takut, takut Ye Yuan tidak menerobos ke alam dewa. Tapi hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Dalam keadaan di mana Heavenly Dao hilang hari ini, apakah benar ada seseorang yang mampu menerobos ke alam dewa? Ye Yuan tersenyum dan mengangguk. Ketika semua orang melihat situasinya, pikiran mereka semua berdengung, menjadi kosong, semua tidak dapat berpikir lagi. Itu benar. Ye Yuan benar-benar menerobos ke alam dewa. Hahaha, hahaha, Ye Yuan, C selamat untukmu. Haha. Ada ekspresi kegembiraan liar di wajah Teng Yun, dan dia bahkan tidak bisa memilih kata-katanya lagi. Dia bahkan lebih bahagia daripada dirinya sendiri menerobos ke alam dewa. Setelah keheranan, yang lain juga sangat terkejut. Ye Yuan menerobos ke alam dewa menunjukkan bahwa mereka tidak perlu lagi takut pada Kanuo. Selanjutnya, Ye Yuan menerobos ke alam dewa. Itu berarti bahwa mereka semua bisa menerobos ke alam dewa. Mungkin, alam dewa akan turun ke alam surgawi lagi. Bagaimana mungkin hal semacam ini tidak membuat mereka sangat gembira. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bicara tentang ini nanti. Aku akan segera kembali. Kata-kata ini mendominasi. Untuk bisa mengatakan kata-kata semacam ini kepada Heavenly Vien Got Kanuo, mungkin hanya ada pembangkit tenaga dewa alam, kan? Dengan flash, Ye Yuan muncul di langit sekali lagi, menghadap ke semua kehidupan. Bahkan seseorang sekuat Kanuo juga hanya semut yang sedikit lebih kuat di matanya. Semua di bawah dewa-dewa adalah semut. Ini bukan hanya basa-basi. Setelah menerobos ke alam dewa, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan alam dewa. Dia melihat Fang Tian dan konfrontasi Kanuo dalam kesadarannya, kemudian menerobos ke dewa-dewa segera dan memohon kunwu untuk dua gumpalan vitalitas, melintasi ratusan juta mil dalam sekejap, tiba di klan naga, dan dengan senang hati menyusul hingga telapak tangan Brahmatruvian. Kanuo, kamu tidak seharusnya berada di sini. Anda telah menjangkiti Immortal Grove Regen selama sejuta tahun. Hari ini adalah hari penghakimanmu. Kata-kata acu-ta'acu dari Ye Yuan langsung menjatuhkan hukuman mati pada Kanuo. Ekspresi Kanuo berubah, dan dia berkata dengan suara tegas, Vien Rache, serang aku. Bunuh anak ini. Petik 2. Dalam perlombaan iblis, hanya ada kepatuhan. Bahkan jika di depan ada gunung pedang dan lautan api, pusat kekuatan ras jahat itu juga akan melanjutkan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, gerombolan suara-suara penting dan pasang surut terdengar. Pusat kekuatan ras iblis dan budak iblis jumlahnya jauh lebih dari miliaran. Termasuk jalan, para raksasa ini, masing-masing dari mereka mengeluarkan serangan terkuat mereka, ingin menenggelamkan Ye Yuan menggunakan taktik gelombang manusia. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata dengan dingin, huh, kusam dan berkepala tebal. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menamparkan sebuah telapak tangan. Langit dan bumi berubah warna. Seekor naga raksasa mengamuk naik ke udara, menyerbu maju dan memenuhi serangan yang tak terhitung jumlahnya. Bergemuruh. Setelah 10 napas, ada bentangan bumi hangus di depan mata seseorang. Dalam satu jentikan jari, pasukan dikurangi menjadi debu. Bab 1275, Kartu Tramkanuo. Antara langit dan bumi, ada keheningan yang mati. Hanya ada sedikit angin dingin yang bergema di antara langit dan bumi. Seniman bela diri manusia merasa ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka dan harus mengeluarkannya dari dada. Adegan ini sangat mengejutkan mereka. Membantai miliaran pembangkit tenaga listrik dalam satu gerakan, cara seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Penglihatanku pasti gagal, pasti buram, ini tidak nyata. B terlalu kuat, alam dewa, ini pasti alam dewa, surga yang melampaui Raja Surgawi, dia, pasti telah menerobos ke alam dewa. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa semua adalah semut di bawah dewa-dewa. Alam dewa, benar-benar terlalu kuat. Tontonan seperti itu terlalu berdampak serius. Bahkan Viengot Jialan dan empat Viengot besar yang pernah menganggap diri mereka tidak setara di dunia, semua berubah menjadi debu di bawah serangan Yeyuan. Ini sudah jenis dunia lain, dunia yang tidak bisa mereka bayangkan. Kekuatan seperti itu, bahkan rakyatnya sendiri bergidik. Apakah, apakah ini alam dewa? Melihat sosok yang sedikit tipis dan lemah di atas di langit, Teng Yun bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan kuat yang ditampilkan Yeyuan menghantam hatinya secara langsung, membuat hatinya bergetar karena kegembiraan. Kehausan terhadap alam dewa, mereka semua, kekuatan ini yang berdiri di puncak alam surgawi, paling merindukannya. Tetapi, bahkan jika mereka berdiri di puncak, mereka juga tidak bisa menyentuh lapisan membran itu. Terobosan Yeyuan memberi mereka harapan. Jangan berpikir lagi, kesuksesan Yeyuan tidak dapat ditiru. Fang Tian menghela nafas, menghancurkan impian Teng Yun berkeping-keping. Dia berbalik untuk melihat Fang Tian dan berkata dengan enggan, Kak kenapa? Fang Tian menghela nafas lagi dan berkata, jika dugaanku benar, Yeyuan telah mendapatkan pengakuan Heavenly Dao dan menjadi dewa sejati yang mengjulang di atas semua kehidupan. Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya jauh lebih besar daripada tahap awal yang sejati. Serangannya membawa kekuatan Heavenly Dao, itu sebabnya itu sangat kuat. M mungkin Heavenly Dao. Teng Yun merasa seperti otaknya agak korsleting. Kata-kata Fang Tian membuatnya agak tidak bisa mengerti. Apa itu Dao Surgawi? Itu adalah hal yang harus dipahami oleh semua seniman bela diri. Samar dan tidak berwujud, yang paling misterius dari yang misterius. Dao Surgawi mengjulang di atas semua kehidupan. Bagaimana itu bisa digunakan oleh orang lain? Keheranan Fang Tian tidak kurang dari Teng Yun. Hanya saja pemahamannya tentang Dao Surgawi jauh lebih dalam daripada Teng Yun. Jadi hal-hal yang dia lihat jauh lebih banyak daripada mereka. Dao Surgawi absen, tidak peduli seberapa briliannya itu, juga tidak mungkin untuk mematahkan belenggu. Ye Yuan merintis jalan lain dan menciptakan Dao Defying Pill, dan memperbaikinya dengan sukses, menyelesaikan Heavenly Dao dalam tubuhnya. Fenomena langit dan bumi beberapa hari yang lalu mungkin merupakan proses pengakuan Surgawi Dao terhadapnya. Fang Tian berkata dengan suara serius. Teng Yun benar-benar dalam kekacauan dan berkata dengan tak percaya, tapi... Tapi mengapa? Teng Yun saat ini tampaknya hanya memiliki satu frasa ini, mengapa? Karena dia benar-benar memiliki terlalu banyak pertanyaan yang tidak terpecahkan. Fang Tian tersenyum pahit dan berkata, apa yang bisa saya mengerti juga hanya sebanyak ini. Alam Surgawi ini tampaknya tidak sesederhana yang kita pahami. Tetapi saya curiga bahwa di luar alam Surgawi, mungkin ada dunia tingkat tinggi. Seluruh tubuh Teng Yun bergetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Berita ini terlalu mengejutkan. Ye Yuan berdiri dengan bangga di udara, mirip dengan keilahian. Perasaan melihat gunung besar dibangun di atas kekuatan. Mata Kanuo dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Menggunakan kewalahan oleh teror untuk menggambarkan tidak sedikit di atas sedikitpun. Dia menggunakan nada seperti dia telah melihat hantu dan berkata kepada Ye Yuan, kamu. Kamu benar-benar mendapatkan pengakuan Heavenly Dao, dan menjadi tuan baru. Ini, ini tidak mungkin. Pemahaman Kanuo jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri di Fine Realm. Saat dia melihat langkah Ye Yuan ini, Kanuo menyadari beratnya masalah. Telapak tangan Ye Yuan benar-benar bukan hanya kekuatan hanya memasuki alam dewa. Keagungan Dao Surgawi itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Apakah kamu tidak melihatnya? Kanuo, Anda telah menjangkiti Immortal Grove Regen selama jutaan tahun. Sekarang, saatnya mengakhirinya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Mustahil, mustahil, Anda tidak mendapatkan Immortal Grove yang buah dao tua itu, bagaimana Anda bisa menjadi master baru? Kata-kata Kanuo penuh dengan keraguan. Mendengar itu, alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, buah dao. Ye Yuan menyadari bahwa ini mungkin tujuan sebenarnya Kanuo memasuki dunia surgawi. Kanuo menyadari bahwa lidahnya terpeleset, dan dia berkata tanpa syarat, dewa ini adalah dewa surgawi. Bahkan jika Anda melangkah ke alam dewa, apa artinya itu? Vien sejati keturunan bumi, petik 2. Kanuo jelas tidak mau gagal. Wajahnya jatuh, dan energi jahat yang mengerikan perlahan naik sekali lagi. Kali ini, manik-manik Vien sos melayang di atas kepalanya, memperkuat energinya yang jahat hingga batasnya. Gas hitam yang keras secara bertahap mengembun dan terbentuk di udara. Dharma iblis sejati yang sangat besar muncul di hadapan semua orang. Awalnya, idola iblis Dharma sejati itu hanya setengah tubuh. Tapi kali ini, itu adalah bentuk manusia yang lengkap. Lebih jauh lagi, idola Dharma iblis sejati ini adalah kebaikan, tahu berapa kali lebih jasmani daripada sebelumnya. Tubuh Dharma iblis sejati ini jauh dari sebesar sebelumnya. Tapi, tekanan mengerikan yang memancar menyerang hati semua orang dengan teror yang hebat. Hahaha, Yeyuan, kamu benar-benar sangat baik, tetapi itu juga berakhir di sini. Tubuh Dharma iblis sejati, meskipun kekuatannya tidak dapat menyaingi sepersejuta dari kekuatan iblis sejati, itu juga sama sekali bukan apa yang dapat Anda lawan saat ini. Katakan Wu dengan tawa liar. Sosok hitam itu membuka matanya, menatap Yeyuan dengan dingin, niat dingin menembus ke tulang. Apakah begitu? Sudut-sudut mulut Yeyuan mengungkapkan pandangan cemohan yang menghina. Ekspresi Kanuo berubah dingin, dan dia berteriak, bunuh. Suara mendesing. Tubuh Dharma iblis sejati tiba-tiba menghilang. Kekuatan apokaliptik yang menakutkan langsung membungkus Yeyuan. Tubuh Dharma iblis sejati mengulurkan tangannya dengan gesit, telapak tangan sudah menekan bagian atas kepala Yeyuan. Semua seniman bela diri ras manusia berteriak. Bahkan mereka juga merasakan kekuatan pukulan ini. Tapi Yeyuan tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengalah satu inci. Dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Ledakan. Undulasi yang bahkan lebih mengerikan dari itu sebelum menyebar. Tubuh Dharma iblis sejati sebenarnya dikirim terbang mundur oleh kekuatan mundur. Di udara, tubuh Dharma iblis sejati tampaknya telah menderita dampak yang luar biasa, seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti. Akhirnya, dengan suara keras, itu benar-benar hilang menjadi apa-apa. Cahaya keemasan terpancar pada tubuh Yeyuan, terlihat sangat suci. Ekspresi Kanuo berubah, dan dia berseru, sembilan tubuh emas transformasi. Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Bahkan realiti dewa asal Zuo Zong tidak bisa menembus pertahanan skydistan. Realm dewa setengah dewa Kanuo terlalu kurang. Setelah menembus ke alam dewa, peningkatan kekuatan Yeyuan serba. Terlepas dari apakah itu pelanggaran atau pertahanan, itu semua tidak dapat disangkal. Yeyuan melirik Kanuo dan berkata dengan dingin, sekarang, ras ibumu benar-benar bisa menghilang di Immortal Grove Region. Yeyuan perlahan mengangkat tangannya. Angin dan awan dunia tiba-tiba berubah. Gelombang energi yang mengerikan melanda seluruh dunia. Sedikit kekejaman melintas di pandangan Kanuo, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kekosongan itu bergetar dan benar-benar merobek Gouge besar. Sosok yang disalibkan di kayu salib muncul di depan Kanuo. Hahaha, Yeyuan, bahkan jika kamu menerobos ke dewa alam, kamu masih bukan pertandingan dewa ini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bunuh saya. Kanuo tertawa tanpa henti seolah-olah dia gila. Bab 1276, segel es, 10.000 mil, seribu salju musim gugur. Pikiran Yeyuan berdengung sebentar, merasa seperti itu akan meledak terbuka. Seketika-ketika dia melihat sosok ini, Yeyuan akhirnya mengerti hanya karena alasan apa adalah jantungnya berdebar-debar. Saat itu, Li Air baik-baik saja, dan akor dalam hati Yeyuan mengendur. Yeyuan juga tidak pergi dan repot tentang palpitasi yang tidak bisa dijelaskan itu lagi. Tapi itu justru karena celaan di hatinya saat ini bahkan lebih parah. Hahaha, ada apa dengan ekspresimu? Apakah ini sangat mengejutkan? Apakah itu sangat menyenangkan? Melihat ekspresi Yeyuan, Kanuo tertawa keras dan berkata, ekspresi Yeyuan langsung menjadi gelap. Jantungnya meneteskan darah. Di kayu salib, empat anggota tubuh yang elegan dipaku di atasnya dengan empat kuku. Darah segar sudah lama mengering. Paku itu, Yeyuan mengenalinya. Itu disebut soul locking nail. Itu mampu memaku jiwa surgawi seseorang, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Bahkan pembangkit tenaga Divine King tidak bisa baik. Salib juga samar-samar memiliki undulasi hukum. Itu jelas bukan benda biasa. Yeyuan melihat melalui sekilas, formasi arah yang tepat digunakan untuk menyegel energi esensi. Di kayu salib, wajah yang menggulingkan kerajaan itu tampak tenang dan tampaknya tidak memiliki banyak ketakutan. Sebaliknya, sebenarnya masih ada sedikit senyum di wajahnya. Tapi sedikit senyum itu bahkan lebih seperti jarum baja, menusukkan ke hati Yeyuan. Yeyuan mengerti arti dari senyum itu. Dia tidak menyalahkan, tidak membenci, dia hanya ingin melihat niat hatinya. Bertemu di bawah keadaan seperti ini padanya, itu bukan situasi yang paling disambut. Dia adalah kecantikan nomor satu alam surgawi. Mu Ling Sui. Hahaha, gadis kecil, sepertinya di hatimu sama sekali tidak ada. Saat itu, ia hampir jatuh dalam kebobrokan untuk gadis kecil keluarga Yue. Tapi dia tidak pernah peduli padamu sebelumnya, katakan Wu sambil tertawa keras. Mu Ling Sui mengabaikannya. Melihat Yeyuan, dia berkata dengan lemah, sepertinya, kamu benar-benar sangat terkejut. Hati Yeyuan berdetak kencang. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa dia katakan? Katakan bahwa aku benar-benar memiliki impuls mendadak sebelumnya, tetapi aku tidak pernah memikirkanmu sama sekali. Mu Ling Sui tersenyum. Senyum si cantik es itu tiada bandingnya dan menggulingkan kerajaan. Seolah-olah langit dan bumi luluh. Mu Ling Sui pada saat ini memberi orang perasaan indah yang menyayat hati. Di bawah, semua orang benar-benar diam. Semua orang tahu bahwa ada hubungan yang tidak jelas antara surga yang meliputi Raja Surgawi dan roh Raja Surgawi Salju. Saat itu, berapa banyak jenius luar biasa berbakat mengejar roh Snow Divine King. Tapi dia hanya punya perasaan untuk surga yang melampaui Raja Surgawi. Sangat disayangkan bahwa anak sungai yang tak berperasaan itu mengoceh sementara bunga-bunga yang jatuh tertuju pada cinta. Kedua orang itu tidak berjalan bersama pada akhirnya. Waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah, mantan Ji King Yun kembali dengan sikap dominan dari surga yang mengatasi Raja Surgawi, tetapi dia berjalan bersama dengan Putri Surgawi Bright Moon City yang bangga. Awalnya ini adalah sesuatu yang mengikuti alur pemikiran logis juga. Tidak ada yang berani mengatakan banyak hal. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah hasil yang terjadi tanpa stimulus eksternal antara Ji King Yun dan Mu Lingshui. Tidak ada yang tidak bisa berpikir bahwa sama seperti perang akan segera tenang, Kanuo benar-benar menggunakan roh Snow Divine King sebagai sandera untuk mengancam Ye Yuan. Sangat jelas, itu berhasil. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya hanya akan bertanya satu kalimat. Mu Lingshui berkata dengan tenang. Ye Yuan benar-benar tidak tahu kata-kata seperti apa yang digunakan untuk menggambarkan emosinya saat ini. Jika Mu Lingshui melepaskan semburan pelecehan ke wajahnya, dia mungkin bisa merasa sedikit lebih baik di hatinya. Tapi Mu Lingshui terlalu tenang, tenang ke titik di mana itu membuat orang ketakutan. Setiap kata Mu Lingshui seperti pisau, memotong pisau jantungnya demi pisau, membuatnya merasa kesakitan yang tak terkatakan. Hanya pada saat ini Ye Yuan tahu, alam dewa tidak maha kuasa. Pada saat ini, bahkan jika dia memahami Heavenly Dao, dia juga tidak berdaya. Apakah benar-benar tidak ada Mu Lingshui di dalam hatinya? Tidak. Seseorang bukan batang rumput atau pohon, bagaimana mungkin seseorang menjadi tidak berperasaan? Kehidupan sebelumnya, ia mencari Dao dengan sepenuh hati, merasa bahwa keterikatan adalah beban. Menuju perasaan Mu Lingshui, dia tidak mau menerima. Tapi dia benar-benar tidak punya perasaan untuk Mu Lingshui. Jika tidak, bagaimana dia bisa memperbaiki pil untuk Mu Lingshui dan menyelamatkan hidupnya? Kemudian, Ye Yuan bertemu dengan malapetaka dan terdampar di dunia tanpa akhir, tetapi bertemu dengan Yue Mengli dalam suatu kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab. Bencana ini mengubah Ye Yuan terlalu banyak. Tidak hanya dia memulai jalur marsial, tetapi dia juga membuka hatinya dan membiarkan Yue Mengli berjalan ke dalam hatinya. Kedua orang itu mengalami hidup dan mati bersama. Yue Mengli juga akhirnya memindahkan Ye Yuan. Dan Ye Yuan tidak ingin mengecewakan Yue Mengli. Itu sebabnya dia akan memaksakan dirinya untuk melupakan hubungan masa lalu itu. Ingin disalahkan, hanya bisa menyalahkan nasib karena membuat ejekan dari laki-laki, dua orang baru saja berpapasan. Meski begitu, dia juga tidak menyalahkannya. Dia bahkan tidak pergi dan menemukan masalah dengan Yue Mengli. Sebaliknya, ketika Ye Yuan dalam bahaya, dia menyelamatkan hidup Ye Yuan. Kemudian, dia menghilang sepenuhnya dalam kehidupan Ye Yuan lagi. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan belum pernah bertemu dengannya, dan bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Hal yang paling sulit untuk ditanggung adalah bantuan seorang cantik. Menuju Yue Mengli, menuju Mu Ling Sui, bagaimana rasanya tidak seperti itu juga. Mu Ling Sui adalah kecantikan es terkenal dari dunia surgawi. Terhadap siapapun, dia memiliki sikap sedingin es. Tetapi hanya ketika menghadapnya, seluruh orang itu sepertinya mencair. Ini adalah perawatan yang tidak dimiliki siapapun. Berbeda dari kehangatan cinta Yue Mengli, cinta Mu Ling Sui seperti kepribadiannya, dingin dan sunyi. Meninggalkan balai pengobatan raja, Mu Ling Sui tidak pernah mengambil langkah ke balai pengobatan raja lagi, memasuki pengasingan tertutup sejak saat itu. Sepanjang jalan sampai perubahan balai pengobatan raja dan berita kematian Ji Qingyun, daunnya menghilang, menarik perhatiannya. Dia keluar dari pengasingan. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa Mu Ling Sui pernah pergi ke balai pengobatan raja sendirian dan bertarung dengan Ji Chang Lan selama beberapa hari, kembali dengan cedera serius. Kemudian, Mu Ling Sui tahu bahwa dia bukan pasangan Ji Chang Lan. Oleh karena itu, dia memperhatikan gerakan balai pengobatan raja secara rahasia, sebelum ada penyelamatan hari itu. Ini 30 hingga 40 tahun penderitaan, hanya Mu Ling Sui sendiri yang tahu. Tapi dia belum pernah pergi menemui Ye Yuan untuk menceritakan tentang semuanya sebelumnya. Dia hanya mencintainya dalam kesendirian dengan caranya sendiri. Kaka tamu, kata Ye Yuan dengan lidahnya kering. Beberapa tahun ini, demi Li R, ia praktis menyegel Mu Ling Sui orang ini dari hatinya. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah dorongan mendadak, dia juga tidak berharap bahwa itu sebenarnya terkait dengan Mu Ling Sui. Tapi hari ini, melihat Mu Ling Sui, segel itu rusak tanpa sedikit perlawanan. Apakah itu semua hidup, atau Mu Ling Sui? Ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang diajukan sebelum Ye Yuan. Jelas, pertanyaan pilihan ganda ini tidak punya solusi. Bahkan jika dia memahami Heavenly Dao saat ini, bahkan jika dia memandang rendah dunia saat ini, bahkan jika dia tidak lagi memiliki saingan di dunia, itu juga tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Mu Ling Sui dari tangan Kanuo. Karena dia tahu bahwa Kanuo benar-benar tidak akan memberinya kesempatan. Mu Ling Sui adalah kartu tersembunyi terakhir yang Kanuo persiapkan khusus untuk Ye Yuan, dan itu juga kartu truf. Bagaimana mungkin Kanuo memberinya kesempatan? Dibandingkan dengan dilema Ye Yuan, Mu Ling Sui tampak lebih tenang. Dalam pandangan semua orang, dia tidak memiliki kesadaran untuk menjadi sandera. Meskipun penampilannya terlihat sangat suram dan sedih, itu memberi orang perasaan tenang dan murah hati. Sudut bibir Mu Ling Sui meringkuk. Dia tersenyum. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan membuka bibir merahnya dan perlahan-lahan melafalkan, segel S10.000 mil, seribu hujan salju musim gugur. Bab 1277, badai semalam mencairkan semuanya. Ling Sui, aku. Puisi ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Mu Ling Sui kepada Ye Yuan sebelum dia meninggalkan balai pengobatan raja saat itu. Penyegelan S10.000 mil, seribu hujan salju musim gugur, sepertinya itu hanyalah pemandangan bersalju yang megah. Sebenarnya, itu adalah Mu Ling Sui yang menanyai Ye Yuan. Tentu saja, itu juga kalimat yang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Saat itu, dia menggunakan kalimat ini untuk memaksa Ye Yuan mencurahkan isi hatinya. Tapi Ye Yuan terdiam. Dia tidak memberi jawaban. Mu Ling Sui tersenyum sedih pada saat itu, dan pergi tiba-tiba dengan lambayan lengan bajunya, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Arti dari kalimat Mu Ling Sui adalah, jika kamu tidak menerima perasaan sejatiku, maka hatiku akan terkunci dalam es sejak saat itu, dan tidak pernah membuka hatiku untuk siapapun lagi. Dalam kehidupan ini, pintu hatiku hanya akan terbuka untukmu. Keheningan Ye Yuan membuat Mu Ling Sui patah hati sampai ekstrim. Dia kembali ke istana Snaugot sejak saat itu dan menutup gerbang. Di bawah adegan ini saat ini, Mu Ling Sui meminta kalimat ini sekali lagi. Jika Anda merasa bermasalah, Anda masih bisa memilih untuk diam, Mu Ling Sui masih berkata dengan senyum tipis. Haha, kau, gadis kecil, benar-benar tergila-gila. Sayang sekali sungai yang tak punya hati itu mengoceh sambil menjatuhkan bunga-bunga pinus untuk cinta. Anda telah melakukan begitu banyak untuknya, tetapi dia tidak menghargai bantuan sama sekali. Mungkin, bahkan hidup atau mati Anda, dia juga tidak akan peduli. Katakan Muo sambil tertawa. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata dengan niat membunuh, Kan Muo, jika kamu berani menyentuh rambutnya, Tuan Muda ini akan membuatmu tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Kan Muo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Begitukah? Bagaimana jika saya membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya? Petik 2. Selesai berbicara, penusup tulang tambahan tiba-tiba muncul di tangan Kan Muo dan langsung jatuh ke dada Mu Ling Sui. Uh! Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh tubuh Mu Ling Sui. Alis Mu Ling Sui berkerut dengan erat, wajah pucat yang semula sudah menjadi bahkan lebih tanpa jejak darah. Tapi dia dengan keras kepala tidak menangis kesakitan. Ling Sui, Ye Yuan berseru. He he, kehebatan jiwa mengunci kuku, kamu harusnya tahu, katakan Wu, sambil menatap Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Kehebatan jiwa mengunci kuku, Ye Yuan secara alami tahu itu. Itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa surgawi. Selanjutnya, kerusakan seperti ini terus menerus. Itu akan menyiksa jiwa surgawi seniman bela diri tanpa henti sampai jiwa surgawi dihancurkan. Orang bisa membayangkan betapa banyak penderitaan yang dialami Mu Ling Sui saat ini. Wajah Ye Yuan suram, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang kau inginkan? Kanuo berkata dengan senyum sinis, kamu mati, atau dia mati? Ji Qingyun, kamu, belum menjawabku, Mu Ling Sui berkata dengan lemah. Paku ini menabrak, vitalitas Mu Ling Sui terluka parah. Tapi kedua matanya menatap Ye Yuan dengan lebih tajam. Pikiran Ye Yuan bergetar, dan dia berkata, badai semalam mencairkan semuanya. Ling Sui, maaf, akulah yang mengecewakanmu. Dadamu Ling Sui terengah-engah, bahkan bernafas pun menjadi sangat sulit. Namun, kalimat Ye Yuan ini seperti matahari yang hangat di musim dingin, langsung mencairkan hatinya yang sudah membeku. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Seniman bela diri ras manusia semua dipengaruhi oleh senyumnya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang disebut menjatuhkan semua kehidupan. Meskipun mereka semua tahu bahwa senyum ini hanya milik surga yang melampaui Raja Surgawi. Dengan kalimatmu ini, sudah cukup. Mu Ling Sui berkata sambil tersenyum. Haha, sepasang bebek mandarin yang ditakdirkan dengan kejam, berpisah dalam hidup dan terpisah dalam kematian. Sayang sekali kalian tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan takdir anda yang sebelumnya. Ye Yuan, saya hanya memberi anda tiga napas waktu. Setiap tiga napas yang berlalu, saya akan mengarahkan jiwa mengunci jiwa ketubuhnya, sekarang. Hitung mundur dimulai, katakan Wu dan tertawa terbahak-bahak. Dada Ye Yuan hampir meledak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Apa yang pasti bahwa setelah kematiannya, alam surgawi tidak akan lagi memiliki harapan. Tapi, untuk membuatnya tidak berdaya menyaksikan Mu Ling Sui menjadi sasaran semua jenis siksaan dan mati, bagaimana dia bisa melakukannya? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan sejak awal. Ye Yuan, saya harap anda bisa tumbuh menjadi tua dengan dia. Dengan kalimatmu ini, Ling Sui tidak menyesal dalam kematian. Petik 2. Tiba-tiba, Mu Ling Sui tidak bisa memberikan kalimat ini. Di matanya penuh kelembutan, membuat Ye Yuan merasa seperti pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Baru saat itulah Ye Yuan tahu bahwa Mu Ling Sui benar-benar sangat mudah untuk dipenuhi. Saat hatikan Nuo, dia tertawa liar dan berkata, mati. Di depan dewa ini, kau tidak bisa mati. Sesukamu, energi esensi anda disegel, esensi surgawi terkunci, gunakan apa yang harus mati. Hahaha. Mata Mu Ling Sui akhirnya mendarat di Kanuo, tapi itu sedingin es. Kanuo, kamu menangkapku untuk mengancam King Yun. Sebenarnya, anda tidak tahu bahwa ini juga yang saya harapkan. Jika tidak demi menunggu sampai hari ini, bagaimana saya bisa memberi anda kesempatan ini? Mu Ling Sui tertawa dingin, aura beku yang membekukan keluar dari tubuhnya. Pembekuan ke aura ekstrim ini langsung menyapu seluruh bentangan langit dan bumi. Saat sebelumnya, langit masih cerah selama 10 ribu mil. Detik berikutnya, itu mendung dengan awan gelap. Segera, salju tebal seperti bulu angsa jatuh. Gila, kamu wanita gila, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Suara Kanuo dipenuhi teror seolah-olah akhir dunia telah tiba. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, sepertinya mengingat sesuatu. Ye Yuan, apakah Anda tahu apa langkah paling kuat sembilan yin di Fine Ling Meridian adalah? Meridian yin sembilan surgawi ling hanyalah jenis tubuh roh. Ini juga bukan metode kultivasi atau teknik bela diri, gerakan terkuat apa yang masih ada. Petik 2. Tentu saja, ini adalah gerakan yang tercatat dalam Heaven Ice Illusionary Ice, namanya bernama Ice Sealing 10.000 Mil. Setelah melepaskan gerakan ini, dalam 10.000 Mil akan berubah menjadi dataran es, salju jatuh di langit selama 3 tahun. Bahkan pembangkit tenaga void mistik puncak juga akan segera dibekukan. Petik 2. Sangat kuat, jadi bukankah Snow God Palace mu nomor 1 di bawah langit? Tetapi mengapa saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Karena memanfaatkan gerakan ini membutuhkan membalikkan meridian dan mengorbankan jiwa surgawi. Ini langkah penghancuran bersama. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku akan menggunakan langkah ini dan binasa bersamamu. Petik 2. Huhu, lelucon macam apa ini? Aku tidak bercanda denganmu. Ji King Yun, aku akan memberimu sebuah puisi. Jika Anda tidak dapat mencocokkan dengan babak kedua, saya akan meluncurkan langkah ini sekarang. Segel S 10.000 Mil, 1000 salju musim gugur. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mu Ling Sui secara alami tidak melepaskan langkah ini. Dia pergi. Ye Yuan berpikir bahwa dia bercanda selama ini, berpikir bahwa dia hanya datang dengan strategi ini untuk memaksa dirinya sendiri. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar melepaskannya. Benar-benar ada langkah ini. Udara beku yang mengerikan bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah itu bisa membuat ruang dan waktu membeku. Kekuatan dari langkah ini benar-benar sangat menakutkan. Jika sebelumnya, langkah ini cukup untuk membekukan Ye Yuan sampai mati. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan, yang sudah menjadi orang nomor satu selama berabad-abad, tidak peduli dengan sedikit udara dingin ini. Tujuannya adalah bunuh diri. Dia menggunakan langkah ini untuk menembus batasan Kanuo, menghancurkan kartu truf ini di tangan Kanuo. Ling Sui, berhenti, cepat berhenti. Ye Yuan berteriak sampai tenggorokannya serak, bergema menembus awan. Sosok Ye Yuan langsung muncul di samping mu Ling Sui, memeluknya. Ketika Kanuo melihat adegan ini, ekspresinya berubah beberapa kali. Sosoknya bergerak, dia melesat menuju Cakrawala. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan hukum yang menakutkan turun dari langit, seperti sangkar, benar-benar membatasi dirinya. Sosok Kanuo tiba-tiba berhenti. Ceritan melengking dan sengsara terdengar. Bab 1278, kesadaran spiritual tidak memadamkan. Raungan Kanuo mirip dengan menyembeli babi, membocorkan teror dan keputus asaan. Kekuatan surgawi dao ini bukan yang bisa dia tahan sama sekali. Ye Yuan tidak membunuhnya, dia hanya membelenggu Kanuo, membuatnya tidak bisa bergerak. Berisik. Mendengar lolongan penyembelihan babi seperti itu, Ye Yuan sangat kesal di hatinya dan menembakkan busur cahaya dengan gelombang tangan. Ledakan. Suara Kanuo segera menjadi bisu dan tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuh fisiknya langsung runtuh di bawah pukulan ini, hanya menyisakan awan gas hitam. Gas hitam juga redup tanpa cahaya di bawah pukulan ini, hampir menghilang. Sekarang, akhirnya sepi. Ye Yuan langsung menembakkan bola vitalitas yang tersisa ke tubuh Muling Sui. Tapi tidak ada sedikit warna. Aura Muling Sui masih di tengah-tengah menghilang. Ye Yuan meneteskan air mata saat ia menuangkan jumlah besar kekuatan jiwa serta esensi surgawi ke dalam tubuh Muling Sui. Tapi ini masih tidak dapat menghentikan berlalunya hidup Muling Sui. Tetes. Tetes. Ye Yuan mengucapkan mantra sambil menangis. Air mata menetes ke wajah Muling Sui. Dalam pelukannya, mata Muling Sui sudah sedikit demi sedikit longgar. Tetapi orang dapat mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Sebaliknya, senyum tipis menggantung di wajahnya, tampak sangat puas. Kamu, mimpimu, akhirnya menjadi kenyataan, selamat. Satu kalimat, itu hampir menghabiskan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah rilem alchemigat. Saat ini, Ye Yuan melangkah ke alam dewa. Mimpi ini secara alami menjadi kenyataan juga. Untuk bisa menyaksikan adegan ini, dan juga mendapatkan jawaban Ye Yuan, dan bahkan melihat sentimen Ye Yuan yang sebenarnya mengalir keluar untuknya, dia. Tidak ada yang tidak puas dengan itu. Langkah ini, Ice Sealing Tentou San Miles, benar-benar saling menghancurkan. Membalikkan Meridian, adalah tingkat kerusakan maksimum pada fungsi tubuh seniman bela diri. Yang bahkan lebih mengerikan adalah mengorbankan jiwa surgawi. Sekali roh surgawi musnah, tidak akan ada lagi orang ini di dunia. Setelah gerakan ini dilepaskan, itu tidak akan dapat dikembalikan, sampai kehidupan seseorang abis. Meskipun Ye Yuan menggenggam Heavenly Dao, dia tidak maha kuasa. Menghadapi berlalunya kehidupan, ia juga tampak begitu tak berdaya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menghentikan berlalunya hidup mu Ling Sui. Jangan bicara lagi, kamu bodoh. Kenapa kamu harus melakukan ini? Jangan mati. Kamu tidak bisa mati. Aku, janjiku belum terpenuhi. Hati Ye Yuan terasa sangat sakit. Mu Ling Sui membuka mulutnya, ingin berbicara. Tapi dia sudah tidak bisa mengatakan apa-apa. Warna memudar dari wajah yang menakjubkan itu. Fungsi vitalnya juga menghilang dengan cepat. Jiwa surgawinya sudah tidak ditinggalkan dengan banyak dan tidak dapat mendukungnya untuk berbicara lagi. Melihat adegan ini, pusat kekuatan ras manusia semuanya sangat tersentuh. Cukup banyak orang yang wajahnya berlinang air mata. Huh, bocah yang keras kepala. Bocah yang keras kepala. Petik 2. Di wajah Fang Tian, air mata sudah mengalir dari mata yang menua. Cinta mendalam Mu Ling Sui sangat mengguncangnya. Untuk dapat memiliki jodoh seperti itu adalah berkah Ye Yuan. Tapi itu berubah menjadi akhir cerita. Perasaan roh Snow Divine King menyentuh surga ke-9, untuk menjadi sangat menentukan bagi surga yang melampaui Raja Surgawi. Dia menyelamatkan surga yang melampaui Raja Surgawi, dan bahkan menyelamatkan seluruh alam surgawi. Petik 2. Perasaan roh salju Raja Surgawi untuk surga melampaui Raja Surgawi, itu diketahui oleh semua di alam surgawi. Dia menunggu diam-diam selama bertahun-tahun, hanya untuk menunggu surga mengatasi satu kalimat Raja Surgawi, aku. Sambil berbicara, orang itu sudah tersedak. Roh Snow Divine King adalah dermawan kita. Dia menyelamatkan semua kehidupan di bawah langit. Mari kita berdoa untuknya bersama. Saran ini segera mendapat pengakuan semua orang. Buk, buk. Satu menggerakkan sekelompok, sekelompok mendorong pada petak besar. Seniman bela diri ras manusia sebenarnya berlutut secara kolektif. Roh Snow Divine King, harap berhati-hati. Roh Snow Divine King, harap berhati-hati. Roh Snow Divine King, harap berhati-hati. Suara Ryu bergema di seluruh cakrawala, bergema di seluruh cakrawala. Ye Yuan berteriak dengan gemetar, Ling Sui, apakah kamu mendengar itu? Bukan hanya saya, semua orang di alam surgawi, mereka semua tidak ingin Anda pergi. Kamu, kamu tidak bisa mati. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, Mu Ling Sui sudah tidak dapat mendengar suaranya lagi. Dia perlahan menutup matanya, tampak seperti kecantikan tidur yang damai. Ye Yuan kehabisan semua kemampuannya dan juga tidak dapat menyelamatkan jiwa surgawi dari runtuh. Ye Yuan mengertakkan giginya, mengambil Mu Ling Sui, dan segera menghilang dalam garis pandang semua orang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah melintasi ratusan juta mil dan tiba di Gutsfall Mountain Rang. Dia yang memahami Heavenly Dao dapat melakukan perjalanan tanpa halangan dalam wilayah hutan abadi ini. Senior, kemampuanmu sangat luar biasa. Tolong selamatkan dia. Ye Yuan menempatkan Mu Ling Sui rata di tanah dan langsung berlutut ke arah Kun Wu. Kun Wu memberi Mu Ling Sui pandangan dan berkata sambil menghela nafas, kamu meneliti jalur jiwa surgawi dengan cukup dalam dan harus tahu bahwa mengorbankan jiwa surgawi tidak dapat diselamatkan. Lupakan aku, bahkan jika Immortal Grove yang kentut tua itu hidup kembali, dia juga tidak bisa menyelamatkannya. Petik 2 Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, dan dia berkata dengan tak percaya, bagaimana? Bagaimana itu bisa terjadi? Abukankah dia orang yang menciptakan dunia ini? Petik 2 Kun Wu berkata, Menciptakan dunia tidak berarti bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia. Manusia adalah spesies paling ajaib di dunia ini. Bahkan jika dia menciptakan manusia Immortal Grove World, dia juga tidak bisa mengendalikan kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian mereka. Dao langitnya juga hanya dipahami. Itu hanya surgawi Dao yang tidak lengkap, itu saja. Setelah menciptakan dunia ini, semuanya adalah Heavenly Dao yang beroperasi sendiri. Petik 2 Retak, retak. Sendi jari Ye Yuan pecah, hatinya sakit sampai dia tidak bisa bernapas. Hasil ini, dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Mungkinkah, mungkinkah itu benar-benar tidak mungkin? Ye Yuan berkata dengan enggan. Kun Wu berkata, Bukan berarti tidak mungkin, itu hanya, terlalu sulit, terlalu sulit. Ketika mengatakan, terlalu sulit, di belakang, Kun Wu tanpa sadar menyperburuk nadanya. Bisa dilihat tingkat kesulitan metode ini. Tetapi bagi Ye Yuan, ini tidak diragukan lagi adalah melodi surgawi. Dia memandang Kun Wu dengan ekspresi bersemangat dan berkata, Senior, tolong beri saran. Tidak peduli seberapa sulit, Ye Yuan harus menyelesaikannya juga. Kun Wu berkata sambil tersenyum, sesuatu yang bahkan Immortal Groove tidak bisa capai, bisakah kau melakukannya? Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, tetapi matanya mengungkapkan pandangan tegas dengan sangat cepat, dan dia berkata, Senior, mohon saran. Kun Wu menghela nafas dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Tapi, kemungkinan kamu untuk menyelesaikannya bisa diabaikan. Sebelum itu, saya akan melemparkan seni rahasia terlebih dahulu. Itu bisa melindungi jejak kesadaran rohaninya dari pemadaman. Adapun masalah nanti, itu akan tergantung pada Anda. Wajah Ye Yuan mengungkapkan ekspresi ekstasi lia, dan dia buru-buru berkata, terima kasih banyak, Senior. Ye Yuan mundur. Kun Wu dengan santai menembakkan sembilan garis cahaya, menyisipkan di sekitar Muling Sui. Ye Yuan kaget, menyadari bahwa itu adalah sembilan cabang Kun Wu di Fine Wood. Benda ini setara dengan bagian tubuh Kun Wu, sangat berharga. Pertama adalah bunga Kun Wu, maka itu adalah cabang Kun Wu. Bantuan ini, Ye Yuan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Kun Wu membaca mantra, sembilan cabang pohon itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, berasimilasi ke dalam jiwa Muling Sui. Muling Sui tidak bereaksi sedikit pun, tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa jejak terakhirnya dari jiwa surgawi akhirnya terpelihara. Bab 1279, Dunia Heaven Spun. Old Fart Dasles, anak ini sudah memegang kendali Heavenly Dao. Sampai kapan kamu berencana untuk menganga seperti kura-kura? Tiba-tiba Kun Wu berkata. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu, agak tidak yakin apa artinya. Karena Kun Wu mengatakannya padanya. Tiba-tiba, bayangan Abu Abu Samar muncul di depan keduanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Sosok lelaki tua itu sangat pingsan, pingsan sampai hampir sama dengan orang yang transparan. Kamu sepotong kayu. Kamu jelas tahu bahwa aku sangat lemah sekarang, masih ingin memanggilku keluar. Dasles tersenyum ketika dia memarahi. Kun Wu tersenyum dan berkata, bukannya aku ingin memanggilmu keluar, itu dia yang membutuhkan bantuanmu. Dasles berkata dengan senyum pahit, kamu, oh kamu, baiklah kalau begitu. Karena ini urusannya, bukan urusan lelaki tua ini untuk menolaknya. Petik 2 Sambil berbicara, Dasles dengan ringan menyapu muling suai. Gelombang kekuatan misterius langsung membungkusnya. Setelah itu, Mu Ling Suai berubah menjadi busur cahaya yang mengalir, dan benar-benar memasuki gelabela Ye Yuan. Adegan ini membuat Ye Yuan melompat ketakutan. Mu Ling Suai benar-benar masuk ke dalam soul suppressing pearl. Senior, ini, kata Ye Yuan heran. Kun Wu tersenyum dan berkata, kentut tua Dasles adalah roh artifak yang menekan jiwa. Langkah saya itu hanya bisa menjaga jejak kesadaran spiritual gadis itu agar tidak padam. Tapi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ingin mempertahankan kekuatan hidupnya, Anda harus meminjam kekuatan soul suppressing pearl. Kejutan Ye Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia tidak berpikir bahwa orang tua ini sebenarnya adalah roh artifak jiwa yang menekan jiwa. Dia buru-buru membungkuk ke arah Dasles dan berkata, Tolong, senior. Ye Yuan bisa merasakan bahwa kondisi Dasles tidak terlalu baik. Membawa tubuh fisikmu Lingswe ke dalam soul suppressing pearl sudah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Dasles tersenyum dan berkata, Kau adalah master baru yang menekan jiwa mutiara. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Terlebih lagi, tanpamu, aku tidak akan bisa bangkit kembali juga. Hanya saja keadaan saya saat ini sangat tidak stabil. Mempertahankan kekuatan hidup gadis kecil itu masih membutuhkan suplementasi kekuatan jiwa. Petik 2 Ye Yuan tiba-tiba memikirkan pohon deat soul dan ligui. Mungkinkah bahwa pohon deat soul dan ligui benar-benar dimakan oleh orang tua ini di depan matanya? Gagasan ini membuat Ye Yuan ketakutan. Seseorang sekuat pohon deat soul benar-benar ditelan oleh jiwa penekan mutiara dengan begitu mudah. Suplementasi kekuatan jiwa yang senior bicarakan, Mungkinkah melahap jiwa surgawi? Ye Yuan bertanya. Dasles tersenyum dan berkata, Itu benar. Bentuk kehidupan immortal grove regen, Kekuatan jiwa mereka terlalu lemah dan sama sekali tidak cukup untuk membiarkanku pulih. Hanya orang seperti pohon deat soul yang nyaris tidak bisa memuaskan makanku. Petik 2 Ye Yuan terdiam beberapa saat ketika dia mendengar. Pohon deat soul sudah keberadaan yang tak terkalahkan di alam surgawi. Itu sebenarnya hampir tidak bisa memuaskan makannya. Tapi memikirkan itu, Dasles hanya pulih sedikit setelah menelan pohon deat soul, Dia juga lega. Arwah artefak dari harta roh empirean bukanlah apa yang bisa dia duga. Mutiara penekan jiwa adalah jenis roh-roh pertahanan empiris tipe dewa surgawi. Kekuatannya tak terbatas. Jika Old Fart Dasles dapat pulih ke kondisi puncaknya, Bahkan jika seorang raja surgawi datang sendiri, Mereka juga tidak akan bisa menyerang jiwa surgawi Anda. Harta roh kaisar semacam ini, Bahkan di dunia heaven span, Juga sangat langka. Petik 2 Jelas, Kunwu memegang soul suppressing pearl dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Dasles berkata sambil tersenyum, Dalam kondisiku saat ini, Aku paling-paling hanya bisa menahan serangan jiwa surgawi dari alam dewa langit. Semakin kuat dan saya mungkin harus tertidur lagi. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, Pohon deat soul itu. Pohon deat soul lahir di wilayah Immortal Grove, Sementara aku harta roh kaisar Immortal Grove. Tidak peduli seberapa kuat dia, Dia juga tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Selain itu, Dia dipenjara di wilayah yang dilarang oleh dewa ini oleh orang tua ini, Awalnya berencana untuk melahapnya. Hasilnya adalah, Saya tertidur sendiri dulu, Kata Dasles. Ye Yuan mendecakan lidahnya heran ketika dia mendengar, Tidak berharap bahwa sebenarnya ada hal seperti itu. Berantakan sekian lama, Pohon deat soul ini sebenarnya hanyalah makanan Yang dibawa oleh soul suppressing pearl dalam pena. Tidak heran dia mengutup kentut tua itu dengan sangat bersemangat. Ternyata itu sebenarnya Dasles. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Kunwu dan berkata, Senior, aku ingin tahu apa metode untuk menyelamatkan Lingshui. Apa yang paling dikhawatirkannya saat ini adalah masih begini. Tanpa ragu, Metode untuk menyelamatkanmu Lingshui sudah pasti ada di dunia luar. Sesuatu yang bahkan Heavenly Empyrean Immortal Grove Tidak bisa capai, Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Jalan ini bahkan lebih padat ditutupi dengan duri daripada jalan pembalasannya. Kunwu tersenyum dan berkata, Kamu jangan cemas dulu. Karena Anda akan pergi ke dunia Heavenspun, Saya akan bercerita tentang situasi dunia Heavenspun pertama. Maka Anda mempertimbangkan apakah pergi atau tidak. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, tolong katakan. Kunwu menganggupkan kepalanya dan berkata, Heavenspun World dan Immortal Grove Region adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ini bukan ruang tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Immortal Grove Region, Tapi dunia yang ada sejak zaman dahulu. Alasan mengapa itu disebut Heavenspun World adalah bahwa ada gunung surgawi di sana yang disebut gunung Heavenspun. Di dunia Heavenspun, yang disebut alam dewa Anda hanyalah titik awal. Ekspresi Ye Yuan berubah. Arti dalam kata-kata Kunwu adalah bahwa dia, Keberadaan ini yang berdiri di puncak wilayah hutan abadi, Hanya orang yang paling biasa jika dia pergi ke sana. Sama seperti, seorang manusia. Tetapi menuju dunia Heavenspun, Ye Yuan masih merindukannya lebih banyak. Dia sangat ingin melihat seberapa kuat kekuatan dunia itu. Heavenspun World, Gunung Heavenspun, Senior, Lalu keberadaan macam apa itu Heavenly Empyrean Immortal Groove di dunia Heavenspun. Ye Yuan bergumam. Kunwu tersenyum dan berkata, Alam dewa memiliki total enam alam besar, Yaitu, Alam dewa yang mendalam, Alam dewa alam, Alam dewa asal, Alam dewa surgawi, Alam dewa surgawi, Alam dewa surgawi, Serta Alam dewa sejati. Alam dewa sejati di atas adalah alam Empyre surgawi. Empyrean surgawi juga merupakan eksistensi kelas kekuatan utama di dunia Heavenspun, Mengjulang di atas alam dewa. Dan di atas reali Heavenly Empyrean, Bahkan ada Heavenly Emperor dan Dao Ancestor, Dua alam besar. Master sejati dunia Heavenspun adalah leluhur Dao. Ye Yuan mengambil napas dari mendengarkannya. Dia tidak berharap bahwa alam dewa sebenarnya masih memiliki begitu banyak bidang. Empyrean di matanya sudah merupakan eksistensi yang terlalu tinggi di luar jangkauan. Dia tidak menyangka bahwa di atas Empyrean surgawi, Sebenarnya masih ada alam yang lebih tinggi. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kunwu tersenyum dan berkata, Jangan punya ide yang tidak realistis lagi. Ranah Dao Ancestor bukanlah yang dapat Anda bayangkan. Dunia Heavenspun hanya memiliki sembilan leluhur Dao. Mereka semua adalah eksistensi terpenting yang memperoleh pengakuan hukum, Dan mereka telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sebuah hukum yang memerintahkan pengakuan terhadap leluhur Dao, Kecuali mereka mati, Jika tidak, Bahkan jika bakatmu bahkan lebih menantang daripada leluhur Dao, Juga tidak mungkin untuk mencapai wilayah mereka. Petik 2 Ye Yuan menarik nafas dingin ketika dia mendengar itu dan berkata dengan ngeri, Sebenarnya masih ada hal seperti itu. Dalam pemahaman Ye Yuan, Selama bakat sudah cukup, Selama usaha sudah cukup, Seseorang bisa melangkah kaki di alam tertinggi suatu hari. Tetapi cara berpikirnya tampaknya tidak berhasil di dunia Heavenspun. Hanya ketika leluhur Dao meninggal hukum akan kosong. Tapi Dao leluhur adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak seluruh dunia Heavenspun. Siapa yang bisa membuat mereka jatuh? Kecuali mereka saling membunuh. Tetapi Kunwu berkata bahwa mereka sudah ada karena dewa tahu berapa miliar tahun. Ini menunjukkan bahwa tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Karenanya, ini menjadi paradoks. Apa yang dikatakan Kunwu benar, bahkan jika bakatmu lebih menantang dari surga, juga tidak mungkin untuk menjadi leluhur Dao. Kunwu memandang ekspresi Ye Yuan dan tersenyum lagi ketika berkata, Aku sudah mengatakan, ini bukan hal yang harus kamu pertimbangkan sekarang. Yang harus Anda pertimbangkan sekarang adalah bagaimana melewati aliran spasial yang bergejolak. Petik 2 Bab 1280, Air Mata Kehidupan Aliran Turbulen Spasial, Ye Yuan memiliki tatapan bingung, tidak yakin apa artinya. Dunia Empyrean adalah dunia kecil tertutup yang tidak sesuai dengan dunia Heavenspun. Di dunia Empyrean, bahkan jika seseorang berkultivasi ke Real God Realm, mereka juga tidak akan dapat naik ke dunia Heavenspun. Karena setiap dunia Empyrean memiliki gerbang mengunci dunia. Gerbang penguncian dunia ini memotong dunia Empyrean dan dunia Heavenspun. Di antaranya, adalah aliran turbulen spasial yang tak berujung, kata Kunwu. Ye Yuan kaget di dalam hatinya dan berkata, lalu pembangkit tenaga dewa alam seratus ribu tahun yang lalu, bukankah mereka semua melewati gerbang memunci dunia, dan memasuki dunia Heavenspun. Sedikit jijik melintas di sudut mulut Kunwu, dan dia berkata, mereka keluar melalui gerbang memunci dunia. Adapun berapa banyak yang bisa mencapai dunia Heavenspun, tidak ada cara untuk mengetahui. Mata Ye Yuan menjadi cakep lebar, akhirnya mengerti arti Kunwu. Aliran spasial yang bergolak ini terlalu menakutkan. Pembangkit tenaga dewa alam yang meninggalkan wilayah hutan abadi seratus ribu tahun yang lalu setidaknya tidak kurang dari seratus orang. Meskipun dewa-dewa telah menurun, pasti ada surga sekilas keberadaan dewa di antara mereka. Barisan yang sangat kuat, tetapi Kunwu menggunakan, berapa banyak, istilah kuantifikasi ini untuk menggambarkannya. Bisa dilihat berapa banyak orang yang akan mati dalam aliran spasial yang bergejolak satu. Seseorang harus tahu bahwa orang-orang pembangkit tenaga dewa alam adalah semua keberadaan puncak wilayah Immortal Grove. Mereka yang selamat dalam aliran spasial yang bergejolak ini sebenarnya bahkan tidak sepersepuluh. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kunwu tahu bahwa Ye Yuan mengerti dan berkata sambil tersenyum, Sekarang, kamu masih ingin pergi ke dunia Heavenspun. Sedikit kekejaman melintas di pandangan Ye Yuan, dan dia berkata, bahkan jika aliran spasial yang bergejolak ini lebih menakutkan, itu juga tidak sama menakutkannya dengan kehilangan Lingshui. Dunia Heavenspun, aku harus pergi dan berani. Senior, tolong tunjukkan jalan yang benar. Kunwu tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, benar-benar orang yang tergila-gila. Tapi aliran spasial yang bergolak ini hanyalah ujian pertama yang harus Anda hadapi. Kondisi kedua adalah yang benar-benar sulit. Petik dua. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, tolong katakan. Kunwu juga sungguh-sungguh ketika dia berkata, legenda mengatakan bahwa di Gunung Heavenspun, ada semacam mata air yang disebut air mata kehidupan. Dalam legenda, Thurs of Life ini mengalir turun dari puncak Gunung Heavenspun. Selama seseorang menghonsumsi setetes, bahkan jika mereka hanya memiliki jejak kesadaran spiritual yang ada, mereka dapat hidup kembali juga. Sudah dikabarkan bahwa sangat, sangat lama, seseorang pernah menemukan air mata kehidupan ini sebelumnya. Tapi itu hanya rumor, tidak ada yang benar-benar menemukannya sebelumnya. Setidaknya, dengan rana Immortal Grove, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mendengar Kunwu berkata begitu, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Senior, bahkan jika junior ini harus menggali tiga kaki jauh ke dalam Gunung Heavenspun, aku juga harus menemukan air mata kehidupan ini. Ye Yuan berkata dengan tegas. Surga memberi hadiah bagi yang setia. Jika ada secerca harapan, dia tidak akan menyerah. Dia percaya bahwa akan datang suatu hari di mana dia bisa menemukan air mata kehidupan ini. Hanya saja kata-katanya membuat Kunwu dan Dasles tertawa pada saat bersamaan. Ye Yuan memiliki tatapan kosong, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Dasles tersenyum ringan dan berkata, Nak, kau benar-benar bodoh yang tidak takut. Gunung Pasir Surga itu bukanlah yang bisa anda gali sesuka anda. Itu adalah tanah suci dao dunia Heavenspun yang mencerahkan. Hanya ketika anda mencapai realm Divine Lord dan membuka dunia batin, anda bisa melangkah ke Gunung Heavenspun. Jika tidak, anda akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh kekuatan hukum Gunung Heavenspun. Dan pembangkit tenaga dewa alam surgawi hanya bisa memanjat 10 mil. Lebih jauh, hanya dengan mencapai alam dewa langit, seseorang dapat menginjakan kakinya di atasnya. Hal-hal yang belum melihat grof surgawi Empyrean abadi setidaknya di atas 10 ribu mil. Bahkan jika anda dapat berkultivasi ke alam surgawi Empyrean, tidak tahu tahun berapa akan sudah. Petik 2. Ye Yuan menarik nafas dingin ketika dia mendengar. Baru saat itulah dia mengetahui Gunung Heavenspun yang luar biasa ini. Dia masih penasaran sebelumnya, mengapa dunia di luar akan dinamai gunung. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Kunwu menambahkan, saya lupa memberi tahu Anda, sembilan leluhur dao yang hebat memperoleh pencerahan pada dao di atas sejuta mil di Gunung Heavenspun, dan dari sana, mendapatkan pengakuan hukum, menjadi leluhur dao. Banyak orang berspekulasi, jika memang ada thirst of life, kemungkinan besar berada di atas sejuta mil. Tapi seberapa banyak jaminan yang Anda rasakan dalam berkultivasi untuk menjadi leluhur dao. Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, akhirnya tahu mengapa Kunwu mengatakan bahwa itu hampir mustahil. Karena ingin menjadi leluhur dao baru, pasti ada leluhur dao tua yang meninggal. Kesulitan ini hanya sebanding dengan naik ke surga. Ekspresi Ye Yuan langsung menjadi sangat buruk. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Kunwu mengatakan begitu banyak sama dengan membuang-buang nafas. Senior, ini, mungkinkah tidak ada jalan lain? Ye Yuan berkata tanpa daya. Kunwu meliriknya dan berkata dengan anggukan, ada dua cara lagi. Mata Ye Yuan berbinar, tidak berharap Kunwu benar-benar mengatakan dua cara lagi tiba-tiba. Senior, tolong katakan. Secercah harapan bisa dilihat di mata Ye Yuan lagi. Kunwu menghela nafas dan berkata, metode pertama adalah mengundang salah satu leluhur dao untuk mengambil tindakan, dan minta dia membantunya mencari air mata kehidupan. Metode kedua adalah mengundang leluhur dao untuk mengambil tindakan. Apa yang dia dapatkan adalah pengakuan hukum kehidupan. Jika dia mau mengambil tindakan, dia harus bisa menyelamatkan gadis ini. Tentu saja, ini hanya dugaan saya. Di dunia heaven span, orang terkuat yang bisa dilihat adalah juga kaisar langit. Dao leluhur sudah tidak muncul untuk kebaikan, tahu berapa tahun. Tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Pikiran Ye Yuan berantakan, mengucapkan kata-kata ini hampir sama dengan tidak mengatakan. Menyimpulkan ketiga metode ini hanya memiliki satu poin, yaitu bahwa ia harus membuat Dao Ancestor mengambil tindakan, atau mencapai ranah Dao Ancestor. Ini, sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Melihat wajah Ye Yuan yang linglung, Kun Wu dan Dasles bertukar pandang dan juga tak berdaya. Mereka bisa melihat melalui perasaan Ye Yuan untuk Mu Ling Sui. Tetapi, ingin menyelamatkan seseorang yang hanya memiliki jejak kesadaran spiritual yang tersisa, kesulitan ini terlalu besar. Menyerah. Hal ini bagimu tidak mungkin. Bahkan, menurut pendapat saya, kemungkinan Anda melewati aliran spasial yang bergolak hampir nol. Tetap di Immortal Grove Regen untuk menjadi pengendalimu dengan baik, Kun Wu menghela nafas dan berkata. Setelah waktu yang lama, Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam, emosinya tampaknya telah jauh tenang. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kun Wu dan Dasles juga mendesah lega pada saat yang sama. Jika Ye Yuan meninggal dalam aliran spasial yang bergejolak, wilayah Immortal Grove akan menjadi dunia empire tak bertuan lagi. Tak lama, itu akan benar-benar menurun dan layu. Hubungan mereka dengan Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak dangkal, dan mereka secara alami tidak mau melihat hal semacam ini terjadi. Senior, tolong katakan padaku cara untuk melewati gerbang mengunci dunia. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas. Kun Wu, mereka berdua, sangat terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka salah dengar. Mereka sudah menyatakan pro dan kontra dengan sangat jelas. Tapi Ye Yuan masih saja terjebak dalam hayalan. Untuk seorang gadis, mengambil jalan yang sama sekali mustahil, dan mungkin memiliki kemungkinan kehilangan nyawanya setiap saat, ini sama sekali tidak bisa dipahami. Kekuatan-kekuatan dari Heaven Spun World bukanlah semut dunia empire yang cukup sombong untuk menduga. Bahkan jika Ye Yuan mengendalikan wilayah Immortal Grove, dia masih keberadaan level paling bawah di dunia Heaven Spun. Bahkan jika Ye Yuan luar biasa berbakat di Immortal Grove region, mencapai dunia Heaven Spun, bahkan seekor naga pun harus menggulung juga. Kamu harus berpikir hati-hati, kata Kun Wu dengan suara berat. Ekspresi Ye Yuan adalah tekat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia menganggup dan berkata, Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Jika saya harus menjadi leluhur dao untuk menyelamatkan Lingshui, maka saya akan menjadi ke-10 dao leluhur dunia Heaven Spun.